selamat menikmati atau tahu campur telur ya ini tuh rasanya enak banget satu persi itu dijamin karena saya tambahkan dengan lontong ya teman-teman ini simple banget membuatnya bahan-bahan yang juga mudah didapatkan ya dan cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk bagaimana cara membuatnya semak terus ya videonya sampai akhir untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada telur 3 butir kemudian saya tambahkan dengan sedikit garam dan juga penyedap ya teman-teman biar ada rasanya tidak terlalu hambar kemudian ini saya kocok lepas ya telurnya boleh juga menggunakan 2 atau 1 telur ya teman-teman kemudian diaduk acak kemudian ini saya tambahkan dengan tahu putih satu buah yang ukuran sedang ya kemudian ini saya potong dadu setelah semuanya dipotong kemudian ini saya aduk-aduk lagi ya setelah semuanya tercampur merata kemudian ini saya sisikan ya teman-teman dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah didikan air supaya lebih mudah ini saya pakai sarangan ya waktu itu ya teman-teman merebus toginya ya ini saya merebus toginya toginya kira-kira 200 gram ya ini setelah semuanya matang ini merebusnya jangan terlalu lama ya sebentar aja kemudian saya tiriskan dan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan wajan kemudian saya beri minyak kemudian ini minyaknya panas saya masukkan tahu dan juga telur tadi ya ini saya aduk ya teman-teman ini waktu mengoreng telurnya jangan terlalu kosong ya teman-teman menggunakan api sedang aja ya ini setelah satu sisi matang kemudian dibalik ini saya pakai bantuan serokan ya lebih mudah ya untuk membaliknya ini kemudian digoreng sampai matang dan juga kuning kecokatan pastikan benar-benar matang ya teman-teman ini pakai minyaknya sedikit aja ya jangan terlalu banyak dan ini setelah dirasa cukup dan juga sudah matang kemudian saya angkat lalu ditiriskan ya ini tahu telurnya dan untuk step yang selanjutnya ini saya akan membuat saus kacangnya atau bumbu kacangnya ini saya sudah siapkan lemper kemudian ada bawang putih satu siung ukuran sedang ya dan ada cabai rawit ini 6 buah atau 7 buah pun boleh ya kemudian ada garam setengah sendok teh aja ini kemudian saya tumbuk halus ya untuk tingkat kepedasannya sesuai selera ya teman-teman untuk penggunaan cabainya banyak sedikitnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap soal video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dan resep selalu setiap harinya ya dan ini bumbunya sudah halus terus kemudian saya masukkan kacang goreng atau kacang tanah yang sudah digoreng ya ini saya menggunakan 6 sendok makan aja ya teman-teman ini pakai segini aja udah pakai 2 porsi ya karena segini aja udah banyak banget kemudian ditumbuk halus lagi belum apa-apa juga di aromanya sudah wangi banget ya setelah sedikit agak halus kemudian saya masukkan sedikit-sedikit air supaya lebih mudah ya untuk menghaluskannya ini tadi sudah saya tambahkan dengan petis udang ya teman-teman tapi maaf banget ya enggak kerekot ini ini setelah bumbunya halus kemudian saya tambahkan dengan kecap manis ini setelah dirasa cukup kemudian disisihkan ya dan jangan lupa untuk dites rasa ya tadi saus kacangnya atau bumbu kacangnya dan untuk secara penyajiannya ini sudah saya siapkan piring kemudian ini ditata rapi ya lontong ini saya pakai lontong daun dua bungkus ya kemudian ini saya letakkan juga telur yang sudah digoreng ini ada saya tambahkan toge yang sudah direbus tadi ya ini ditata di atasnya untuk banyak sedikitnya ini menggunakan toge-nya sesuai selera ya lalu saya tambahkan tambahkan saus kacangnya atau sambal kacangnya tadi ini di atasnya ini ini banyak banget ya teman-teman satu porsi aja segini ini ini bisa juga dibuat dua porsi ya lalu saya tambahkan lagi dengan toge yang sudah direbus tadi saya tambahkan lagi ya saya taburi dengan irisan daun bawang dan juga daun seledri kemudian ada bawang goreng dan ini sudah cukup ya dan ini hasilnya ya teman-teman tahu tek khas kudus atau olahan tahu dan telur ya ini tuh rasanya enak banget membuatnya simple satsat banget ya ini ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh